Politekes Kemenkes Semarang Politekes Kemenkes Semarang sebagai salah satu kampus politeknik kesehatan terbaik di Indonesia dalam mencetak tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional. Program Studi Gizi Program Diploma 3 adalah salah satu program studi di bawah nungan Politekes Kemenkes Semarang yang berlokasi di Jalan Walter Mongin Sidi, 115 Pendudungan Semarang. Program Studi Gizi Program Diploma 3 telah menyelenggarakan proses pendidikan sejak 16 April 2001 sesuai dengan SK Menkes RI Nomor 298, Gansmiri Menkes Kesos, Gansmiri SK, Gansmiri IPAT, Gansmiri 2001. Dalam menyelenggarakan proses pendidikan, kami memiliki visi yaitu menghasilkan nutrisionis yang unggul dalam melenggarakan makanan berkualitas dan aman berbasis pangan lokal dalam penanggulangan penyakit tidak menular dan diakui internasional pada tahun 2025. Melalui misi yang dijalankan, Program Studi Gizi Program Diploma 3 berhasil meraih akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia pada tahun 2018. Kegiatan belajar mengajar menerapkan kurikulum pendidikan tinggi dengan profil lulusan sebagai pelaksana asuhan gizi, pelaksana program gizi masyarakat, pelaksana penyelenggaraan makanan institusi, serta edukator dan komunikator gizi. Metode pembelajaran yang diterapkan menuntut mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan dosen berperan sebagai fasilitator. Selain itu, 60 persen perguliahan adalah dalam bentuk praktik, meliputi pengalaman belajar di laboratorium yang dipimpin oleh peranata laboratorium berkompeten, pengalaman di lahan praktik sesuai arahan dosen dan pembimbing lapangan sesuai bidannya. Fasilitas Kementerian Proses Pembelajaran telah menulis standar sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai peraturan Kementerian Tektik di Nomad 4 Tahun 2015. Program studi menyediakan fasilitas penunjang proses pembelajaran meliputi ruang dosen, ruang kelas ber-AC, LCD, Wi-Fi, teknologi digital untuk menunjang proses pembelajaran dan akademik seperti Helti dan Simadu, auditorium, perpustakaan berbasis digital, laboratorium dengan penerapan K3, masjid, serta sarana untuk pengembangan kegiatan mahasiswa dalam bidang seni dan olahraga. Kami memiliki peranata laboratorium yang handal. Mereka membimbing kami dalam kegiatan praktikum di lab seperti laboratorium MSPM, laboratorium kuliner, laboratorium dietetik, laboratorium teknologi pangan, laboratorium organoleptik, laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi, laboratorium penyeluhan gizi dan konsultasi gizi, laboratorium penilaian status gizi, dan laboratorium pengembangan media. Proses pendidikan didukung oleh tenaga kependidikan seperti peranata laboratorium pendidikan, pustakawan, dan administrasi yang berkualitas sesuai jenjang tingkat pendidikan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan IPTEC bagi mahasiswa, program studi terus berupaya meningkatkan proses pembelajaran dengan kegiatan kuliah pakar, kuliah umum, penyelenggaraan seminar nasional dan internasional, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program studi menjalin-jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan, perkumpulan perhimpunan penyelenggaraan jasa boga Indonesia, hingga lembaga pelatihan bahasa dan IT sebagai pihak penyelenggara penyampaian sasaran mutu lulusan. Mitra luar negeri diantaranya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia melalui kegiatan Student and Lecture Exchange dan kolaborasi penyelenggaraan simposium internasional melalui kegiatan International Virtual Undergraduate Simposium on Clinical Dietetics sejak tahun 2021 dengan siameo berupa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proses penyelenggaraan pendidikan program studi didukung oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi jenjang jabatan fungsional hingga doktoral yang pempeten di bidangnya serta kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang keamanan makanan di rumah sakit dan jasa boga. Kualitas program studi dibuktikan dari tenaga pendidik dengan pencapaian prestasi berupa penghargaan sebagai invited speaker, narasumber tingkat nasional hingga internasional, asesor, data sharing, dan mitra bestari jurnal nasional maupun internasional. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai visi keilmuan program studi. Luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai pengayaan sumber belajar dan terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bentuk keunggulan program studi, aktualisasi kompetensi, dan pengembangan kepribadian mahasiswa, serta menjadi solusi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, serta diharapkan dapat menghasilkan hilirisasi produk penelitian. Program studi turut serta dalam mengembangkan keilmuan di bidang gizi melalui kegiatan penelitian yang menghasilkan buku dan monograf, prosiding, terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional, perolehan hak kekayaan intelektual berupa buklet, buku panduan, modul, resum, monograf, video, polis brief, dan komik. Rapan Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tenaga pendidik di wilayah keurahan binaan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan kemahasiswaan dalam upaya mendukung kualitas lulusan diantaranya, layanan pengembangan soft skill berupa pembinaan, peningkatan, dan pengembangan minat bakat mahasiswa seperti pramuka, kita swasta arena, voli, badminton, futsal, dan lain-lain. Layanan kesejahteraan berupa layanan bimbingan counseling dan home visit, beasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, beasiswa-mahasiswa yang terdampak COVID-19 pada masa pandemi, dan layanan karir yang dapat diakses pada portal layanan karir melalui kegiatan job fair serta jejaring dengan alumni. Berdiri sejak tahun 1991, Prodi telah menuliskan sebanyak 2.262 wisudawan. Data menunjukkan persentase lulusan tepat waktu dan lulusan uji kompetensi dengan hasil yang memuaskan. Untuk menjawab tantangan global dan dalam upaya menyiapkan lulusan siap dan dapat diterima di dunia kerja, program studi membekali dengan pelatihan sertifikasi keahlian catering diet, teknologi informasi, serta sertifikasi Tufo. Bagi program studi unggulan, mahasiswa telah banyak mendapatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari level lokal, nasional, maupun internasional. Mahasiswa selama melakukan kegiatan praktek, selalu mengikuti arahan yang pemimpin berikan. Selain itu, mahasiswa juga mampu menyelesaikan kasus dengan baik. Dalam hal penyelenggaraan makanan, mereka mampu menerapkan sistem penyelenggaraan dan menerapkan keamanan makanan sesuai dengan BPI yang ada. Mereka memiliki etos kerja dan produktivitas yang sangat baik. Ilmu yang mereka peroleh selama di perkuliahan juga aplikatif dan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas yang kami berikan. Mereka juga memiliki perlilaku yang baik, santun, dengan lingkungan kerja, maupun dengan para klien kami. Sebagai salah satu pemulusan di Tiga Politekes Kemenkesemarang, saya bersyukur dan bangga karena mendapatkan ilmu dan pahal kakusis cipi dan misi yang mulai dibawa saya dalam manajah studi pada program studi Sarjana Kapali dan Diadetik di Politekes Kemenkesemarang. Saat berkuliah di jurusan kisi Politekes Kemenkesemarang, saya banyak sekali mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dari dosen dan akademisi di sana. Tentunya, Politekes Kemenkesemarang jurusan kisi juga membantu saya untuk mengembabkan potensi saya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal itulah yang membuat alumni jurusan kisi Politekes Kemenkesemarang dapat bersaing di dunia kerja dan dapat mendukung karir saya pada saat ini. Jurusan kisi We care you! Content adoptive! Responsive Empathy! selamat menikmati